Hai teman-teman sahabat channel jadul ini adalah pohon kelor tinggi nah ini daunnya seperti ini hijau ciri-cirinya kecil-kecil mirip daun kalikiria kalau dalam sesunda itu ada pohon kalikiria ini banyak sekali khasiatnya ya digunakan sebagai herbal anti-kanser dan segala macam sekarang itu banyak dipergunakan dan ada yang sudah diproduksi dijadikan kapsul ada juga yang dikeringkan dan ada juga yang instan itu dimakan dengan cara di sayur ini enak sekali disayur seperti daun katuk rasanya enak sayurnya sayur bening bisa dicampur dengan jagung kemudian asem ya sayur asem semacam seperti itulah ini pohonnya seperti ini kalau cuman dulu pohon kelor ini juga bisa dikaitkan dengan mistis apabila orang yang punya susuk atau segala macamnya bisa rontok dengan pohon kelor atau melewati pohon kelor ini tumbuh bebas dimana saja konon katanya sekarang di Amerika ini menjadi suatu yang mahal karena khasiatnya sangat baik untuk dijadikan herbal tumbuh di pinggir sungai citandui ya mudah sih tumbuhnya untuk menanamnya sangat mudah sekali tinggal ditebas aja ininya batangnya kita tancapkan di tanah ini bisa jadi tumbuh asalkan musim penghujan musim karo beda lagi bisa jadi nggak tumbuh pintunya sangat mudah sekali untuk menanam pohon kelor ini ini teman-teman seperti ini saya kenalkan kembali bahwa ini namanya kelor ya daun kelor atau juga sayuran yang banyak khasiatnya untuk digunakan sebagai herbal diantaranya adalah untuk pengkanser kanker saya pokoknya bisa tinggi nih udah gede udah ditebas-tebas kalau ditebas bisa tinggi itu 20 meter kalau mau buat sayur jangan ditinggikan tapi ditebas biar nanti daunnya selalu muda dan enak untuk dibikin sayur asam atau sayur pening demikian teman-teman infonya jangan lupa like dan subscribe channelnya terima kasih telah menonton channel jadul selamat menikmati dan di sini dan di sini dan di sini Terima kasih.